Perhatikan gambar rangkaian di bawah ini. Hambatan pengganti dari rangkaian tersebut adalah titik-titik. Oke, disini hambatan pengganti dari rangkaian campuran, seri, dan paralel. Oke, perhatikan yang pertama, disini R2 dan R3, ini di rangkaian paralel. Oke, yang pertama beri sepert RP sama dengan sepert R2 ditambah sepert R3. Masukkan rangkaiannya, sepert R2 ditambah sepert R6. Kita samakan libutnya dengan 12, ini dikalikan 1, 6 balikkan 2. Sama dengan 3 per 12. Ingat, ini masih sepert RP. Sehingga RP, kita balik, 12 per 3. Itu sama dengan 4 ohm. Ini Rp-nya. Berikutnya, kalau ini, ya gambarkan setelah R2 dan R3 diganti oleh 1 hambatan. Jadi ini RP, pengganti dari 2 hambatan ini tadi. Ini tetap R1-nya di sini, 16 ohm. Lalu R4-nya di sini, 8 ohm. Sehingga, rangkaian ini adalah seri. Ini adalah seri. Oke, nanti akan bertemu RS. Maka, RS sama dengan R1 tambah Rp tambah R4. Sama dengan 16 tambah 4 tambah 8. Di hasil ini sama dengan 28 ohm. Itu adalah RS, atau sama dengan R total, atau sama dengan juga R pengganti. 28 ohm. Jawabannya adalah C. Terima kasih telah menonton.